Halo teman-teman semua, pada video kali ini gue masih bermain game Warnet Live yang kedua lagi nih Nah, pada video kali ini gue akan membahas cara mengatasi patah-patah atau lag di game Warnet Live 2 Ini beberapa komentar di Youtube gue ada yang nanyain bagaimana caranya Soalnya spesifikasi handphone gue itu kan udah 8x128 Tapi itu juga ngelek-ngelek cuy, kayak begini nih, patah-patah Tapi tenang aja, untuk mengakali patah-patahnya ini gampang kok, cukup kalian setting grafiknya Tapi sebelum itu kan ini game simulator handphone ya, kok berat banget gitu, gak bisa dirata kanan Padahal kalau kita lihat size dari gamenya itu gak nyampe 500 MB-an, di bawah malah Tapi pas masuk ke dalam gamenya, kok begini, patah-patah Nah, disini untuk cara mengakali patah-patahnya atau ngeleknya, kalian bisa setting grafik Caranya kalian pergi ke menu settingan yang titik 3 di bagian pojok kanan atas Lalu kalian klik pengaturan, habis itu kalian klik yang gambar nih, kolom gambar Nah, disini kualitas grafiknya kalian mainin aja Disini kan ada yang menengah, terus ada yang rendah, ada juga custom Saran dari gue sih, coba kalian setting dulu yang paling rendah Nah, kalau paling rendah ini emang kekurangannya Grafiknya itu burik cuy, kayak game Free Fire yang pernah gue mainin Tuh, grafiknya agak kurang Tapi disini bisa kalian akalin juga dengan mengatur resolusi rendernya Ya, kita bisa lihat Tuh Kalau rendernya di fullin, jadi lumayan bagus kok Gak burik lagi Ya Tapi kekurangannya juga ya begini nih Ngerendernya setengah-setengah Terus bisa juga kalian coba dengan setting grafiknya itu yang menengah Untuk menengah sama resolusi rendernya jangan terlalu full dulu Tapi kalian mainin dulu setengah Ketika sudah seperti ini, kalian muter-muter aja Apakah settingan seperti ini bikin nyaman Ini lumayan Kalau misalkan kalian pengen nyoba lagi Ya kalian Setting di custom Custom nih Jangan yang grafik tinggi Karena kalau grafik tinggi itu udah pasti nge-lag Ini kalian custom aja Dan menurut gue ya Yang bikin nge-lag itu dari Ini nih Pencahayaan dan juga efek Itu yang agak bikin sedikit nge-lag Dan Untuk resolusi rendernya juga Jangan terlalu full Tapi kalian kurangin aja Biar gak berasa Untuk patah-patah atau lagnya Udah sih Untuk mengatasinya itu Begitu aja Oh iya Bisa juga dengan cara Setting-setting di Handphone kalian Tapi untuk cara itu Mohon maaf banget Gak bisa gue praktekin Karena kan Setiap handphone beda-beda Misalkan gue buat tutorial nih Tapi di handphone kalian gak bisa Itu tuh gue juga nanti bingung lagi Gak sih taunya Jadi Saran dari gue sih Mending kalian Atur-atur aja Grafik Dari settingan in-game nya Oke Kayaknya untuk video kali ini Segitu aja Semoga Videonya bermanfaat Kalau misalkan Masih ada yang kurang jelas Kalian tulis aja di kolom komen ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Share Dan juga subscribe Oke Gue rasa cukup Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Bye Baaai Sub indo by broth3rmax Bye-bye.